So, this is it, Mavaton X. Ini adalah kapas dari negeri Pamansem atau USA ya. Kapas ini jujur aja harganya udah out of the box, out of my dompet, out, 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 out banget lah. Kalau gue bisa bilang, kapas ini cukup terkenal. Untuk teman-teman yang main MTL-MTL, karena ya emang kebanyakan yang pake kayaknya teman-teman MTL-an sih ya. Kapas Mavaton ini karakternya dia itu nge-boost manis dan juga TH. Bener-bener semuanya di-boosting sama dia. Ya, makanya mungkin gue bisa bilang itu kenapa teman-teman MTL cocok ya. Kalau dipakein di Ayo atau RDA sih menurut gue rada-rada kurang, gak tau kenapa. Mungkin karena di-boosting semua. Atau mungkin ya, gue punya teori karena kapas ini adalah kapas negeri Pamansem gitu ya. Dimana lik-lik mereka yang ada di sana tuh menyesuaikan lidah mereka pastinya. Dan setau gue, lidah-lidah bule tuh gak suka yang terlalu gimana-gimana gitu. Jadi mungkin cocok sama mereka. Karena di-boosting semuanya. Makanya juga kalau lo liat ya, bule tuh suka sama lik-lik Indo kenapa? Karena rasanya pulen-pulen. Nah lo bayangin ya, kalau lo pake eti biasa, tapi lo pake si Mavaton ini, wah itu di-boosting semua. Lik kita udah pulen, kapasnya juga pulen. Ya menurut gue sih bubar ya. Untuk daya serap atau tingkah penyerapannya Mavaton ini lebih... Kalau lo ngira ya, kapas Kendo adalah kapas yang tidak menyerap. Nah ini lo cobain sendiri dah. Lebih gak nyerap lagi. Untuk tingkah meleteknya, ketika gue udah jerawat-jerawat pun gak meletek. Jadi ini kurang cocok lah untuk temen-temen yang mencari meletek ya. Untuk kapasitasnya sendiri, karena ini ukurannya tuh berapa ya. Ya lo pokoknya lo bisa liat sendiri ya, ini muka gue nih segini gitu ya tuh. Ya kalau lo beli ini sih ada kali ya, bisa sebulan masih bertahan gitu karena saking gedenya. Apalagi ya, gue jujur udah speechless banget sama Mavaton ini. Karena gue udah beli, ternyata gak kepake. Tapi kalau lo penasaran, ya silahkan coba. Gak ada yang larang.